Get out of here, even if it takes all night, over a hundred years, in a place to hide, but I can't find one new one of you. Hey, semuanya saya Kak Rose, dan inilah Ruby No Secret. Buat Anda yang di rumah ya, lihat saya kok ada sesuatu yang beda? Iya, karena kalau dilihat studio ini begitu lengang sekali, kita betul-betul jaga jarak ya, bahkan aku dan Bintang Tamuk itu jaraknya jauh banget ya, ada Nuka disini guys, pemirsa, nih lo ada permintaannya banyak, kemarin cewek-cewek yang digosipkan deket sama Nuka udah kesini kan ya, ada Lyudra sama Kesya, sekarang Nukanya, enak ya kamu ya, gak jadi ujian ya? Ada enaknya, ada enaknya juga sih. Ada enaknya, nanti kita ngobrol ya, tapi seperti biasa kita kepojokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot bag yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Kalau tidak ada semua di rumah, di rumah aja ya, di kosan aja, udah disini aja jangan kemana-mana dulu, biarkan sayang disini untuk tetap ya kan, tetap merumpi, no secret. Nah ada apa sih dari dunia maya, ini postingannya Angelati ya, jadi Angelati ini salah satu co-host ya di acaranya yang sama Chris Hata itu kan ya, ini tiba-tiba dia itu mendapatkan DM-an dari seseorang yang menunjukkan ada sebuah video yang video hot ya, video hot banget gitu, dan si orang yang ngirim DM itu bilang ini kamu kan, ini kamu kan kalau kamu tidak memberi uang aku 5 juta aja deh gitu ya, aku akan sebarkan. Tapi kalau kamu kasih 5 juta, aman semua beres katanya gitu, ini kakak kan, boleh aku sebarin kak, atau transfer 5 juta aja, urusan kita beres kak, ah 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 ah, sebarin aja kata, wah kata Angelati sebarin aja, yang mana sih videonya, aku pengen lihat loh salah ya, oke. Tapi terus abis itu Angelati klarifikasi bahwa itu bukan dia ya, ini ada orang aneh banget, cuma gara-gara mukanya mirip terus main peres aja. Lagian hei-hei orang-orang di luar sana, kalau ada video-video yang porno ya, kalau disebarin, anda bisa kena UU ITE, meras 5 juta apa sih, udah lah gak usah nyebar-nyebarin. Jangan nyebarin video porno, jangan nyebar-nyebarin hal yang lain, dan juga diem aja di rumah biar gak nyebar-nyebarin virus juga. Ya, coba kita lihat sekarang, Angelati, ini bukan cuma Angelati yang ada di video itu ya, Soraya temannya juga ya. Kalau Soraya videonya yang mana? Coba kita lihat video Angelati dan Soraya berikut ini. Terima kasih. udah sekolah kamu gimana bajunya biar saya punya pemasaran lagi tambahan ini kenapa gelap banget tadi ada tuh adegan ranjangnya Soraya yang dia duduk jatuh di ranjang itu ya bukan bukan itu yang dimaksud ya adalah pokoknya Soraya itu juga mendapatkan ancaman yang sama kayaknya terus Soraya tapi bikin klarifikasi masalahnya kenapa video yang video yang ada fotonya itu Soraya itu kalungnya mirip guys ada tulisan S nya kalau yang dilatihkan bukan kalau Soraya gimana Soraya ini jawaban Soraya kita lihat yang berikutnya banyak film juga ternyata yang bisa orang bisa bilang itu aku tuh kenapa karena sama-sama kita punya kalung es tapi aku nggak tahu ya dia namanya sebenarnya siapa cuman intinya kalau kita sama-sama es mungkin kalau diperhatiin aku sih belum lihat video aslinya cuman katanya gara-gara pakai kalung es ya buat yang di rumah aja di kosan aja pokoknya di sini aja nggak kemana-mana cari dong kegiatan positif lah ya jangan cari-cari video yang nggak bener nggak bener begitu ya daripada cari video yang nggak bener mendingan kita nonton ini video yang benar video tutorial bagaimana caranya membersihkan seluruh pernafasan dengan cara membuka panci rebusan air lalu menghirup uapnya ya seperti video tutorial yang diberikan oleh Hotman Paris yang viral berikut ini semua coba semua cara kita coba katanya kalau virus corona itu dijemur di matahari mati ada ahli Cina mengatakan kalau kita sering hirup uap panas hirup uap panas katanya kalau ada bibit corona di dada kita katanya mati itu kita coba aja saya udah panasin air panas dan sekarang buaknya sudah main gini udah panas-panas wapnya uap masuk pala dari saya panas masuk uap uap dari air mendidih Katanya di Cina membunuh corona Saya gak tau apa itu benar atau tidak Aduh enak banget Aduh rasanya hangat dada gua Salam hari ke-16 di rumah Hotman Paris Aduh Bang Hotman hanya satu pertanyaanku Bang Hotman itu lagi di dapur Rumahnya siapa? Ya orang kaya kok dapurnya begitu aja sih Aku jadi Ya sih emang di rumah aja Coba itu di rumah siapa Bang Hotman? Ngaku deh Bang Masa orang kaya Rukonya 38 Kompornya gitu doang Sama pancinya Bagusan punya aku Marah nih pasti kalau digituin marah nih Bang Hotman Coba kita lihat komentar netizen juga serupa ya Sama kayak komentar aku Kompornya samaan kita Bang Hotman Siapa tau rejeki bisa ikut samaan ya Ya amin Lanjut yang berikutnya Itu dapur kotornya mungkin ya Api kompornya aja sampai udah merah gitu Bukan biru Down to earth Bapak ini Wah Positive thinking banget ya Ini orang positive thinking banget ya Astaga dapur kotor Kenapa dia gak shooting di dapur bersihnya? Ya oke next yang berikutnya Apakah Lord Hotman menggunakan tabung ini juga ya? Ya sudah karatan dan kalau dipasangin karburator harus digoyang-goyang dulu supaya gak bocor guys ya Oke next yang berikutnya Saya pikir Bang Hotman perabotan pancinya sudah high-tech Eh ternyata masih model gagang kayu Jangan-jangan sengaja gak mau expose perabotan dapur yang bagus takut panci-pancinya dicuri ya Aduh Enggak tapi itu bukan masalah bagus gak bagus ya Itu hemat banget loh Itu menunjukkan Bang Hotman tuh hetman Hemat banget ya Hotman hemat Karena tutup pancinya itu tutupnya udah rusak diganti sama kayu dia ya Aku juga pernah gitu sih dulu ya Ininya gagangnya rusak diganti pakai kayu Oke tapi kan no peak hoak Oke next yang berikutnya Oh yang berikutnya kita langsung ngobrol Ini ada satu teman saya ya yang mengisi kegiatan di rumah aja Itu kegiatannya sangat positif Salah satunya adalah dia bagi-bagi kuota Bagi-bagi kuota Siapakah dia? Kita lihat dulu Profilnya dulu apa video call-an dulu? Oh video call-an Halo Charlie Hai Charlie Oh itu ada suara ponakan aku ya disitu ya Ada ada Nih Riu Tuh Lagi heboh main Ini Riu yang kemarin ditangkepin sama netizen Yang ditangkepin berhasil dapet duit ya Eh bapaknya Riu Arthur Hai Oke Kita mau ngebahas kegiatan kamu selama di rumah aja ya Charlie Karena ada banyak sekali kegiatan seru yang kalian lakukan Bukan cuma untuk kalian juga Tapi juga berbagi buat yang lainnya Tapi kita lihat dulu profilnya Charlie Juno Berikut ini Charlie Juno Mantan leader Ceribel ini menikah dengan Arthur Chandra Pada 17 Desember 2017 Dan sudah dikarinei anak laki-laki berusia 1 tahun 7 bulan Bernama Riu Alexander Penjaitan Herinya mengisi waktu hashtag di rumah saja Dengan berbagai kegiatan seperti bagi-bagi kuota internet Membuat tantangan menangkap foto Riu yang berhadiah uang untuk followersnya Dan juga membagikan aktivitas bersama sang anak yang memiliki banyak penggemar 26 Maret kemarin Dan juga membagikan kegiatan apa hari ini selama di rumah Masak-masak tetap Terus tadi sharing-sharing juga sama teman-teman followers Dan yang terakhir suruh mereka ngitungin ada berapa love yang ada di kepalanya Riu Astaga Itu ide kamu tuh kreatif banget ya Kamu tuh dapet idenya dari mana sih? Gak ada sih kayak lagi tidur Aduh kira-kira besok bikin games apalagi ya Soalnya aku tuh pengen berbagi Tapi pengen ada interaksi juga sama teman-teman followers gitu Kalau aku nyontek acara kamu boleh gak? Boleh dong Bener ya Oke nanti netizen aku suruh ngitungin berapa love di kepala Nuka aja deh Wow Masih banyak yang ikutan Halo kak Oke coba kita lihat ini ya Ini buat ada pemirsa di rumah yang pengen tahu seperti apa sih kegiatannya Sherly Yang tadi dia bilang bikin kuis-kuis bisa interaksi juga Dan sekaligus juga menjadi ajang Sherly untuk berbagi dengan sesama Kita lihat dulu nih games-gamesnya seru-seru banget Ya itu kamu udah pernah ikutan kayak gitu belum nangkep ayam nangkep apa gitu Udah udah pernah Nah kalo sama Sherly bukan nangkep ayam tapi nangkep rio sama bapaknya ya Iya Mereka lagi sliweran di Bunderang HI makanya suruh tangkep-tangkepin Arthur itu mau begitu itu dengan terpaksa atau dengan senang hati dia difoto dan dijadikan tangkap Arthur gak pernah tahu tiba-tiba pas bangun dia udah kaget ajang Kok kenapa aku dijadiin bahan tangkapan gitu Itu yang ikut ada berapa kamu ngintu gak? Yang ikut games kamu berapa? Wah rame banget Sampai Pokoknya kayaknya diatas ribuan deh Oh iya? Begituan sih maksudnya kayak pesannya tersampaikan Maksudnya pengennya tuh kayak di rumah itu tetep bisa Santai seru gitu Capture capture Berapa pemenangnya sih yang kamu pilih berapa pemenang? Beda-beda sih Jadi awalnya tuh karena iseng-iseng doang yang punya rio aku kasih buat 5 pemenang Terus yang kedua tadi mau 5 pemenang Terus aku ngeliat Oh my god di hari kedua ini kok ternyata Ternyata gak menurun maksudnya yang ikutan main tuh makin rame gitu Akhirnya aku tambah lagi jadi 10 pemenang Oke Eh tapi cece aku sama seperti follower-follower kamu Kalo liat kamu doang mah bosan Mana dong riunya sama bapaknya Oke Riu bapak Bentar ya bentar ya Iya mana nih ponakan aku Let's go let's go let's go let's go Nih Halo Halo dulu dong nih Halo Riu Yang pun Riu mirip banget Mirip banget sama bapaknya ya Riu ya Terima kasih Terima kasih Ini hari hari ini Riu udah bisa bilang gak mau Eh Riu masuk TV nih Riu masuk TV Gak mau Ya dia kabur Tangkep nih kalo tangkep udah beda dia ya Sama bapaknya Ya udahlah gak apa-apa deh Kita ajak pemirsa Kita ajak pemirsa untuk liat seperti apa Kelucuan Riu yang ada di instagramnya CCC Charlie Juno Kita lihat yang berikut ini Wow Epi Nice 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 Good Wow 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 Halo pak Pak Wow 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 Kenangin sepoi-sepoi ya nak ya Ampeng 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 Is selusin, sekerdus, seapa nih kayaknya soalnya sering banget iya, kebetulan di depan komplek rumah aku itu ada kayak abang-abang yang biasa jualan kuota gitu loh, terus dia tadi itu sharing kayak, aduh sekarang tuh makin sepi waktu yang bener-bener belum kayak semi-isolate ya terus abis itu aku pikir, yaudah gak apa-apa aku beli dulu, sekitar 20 voucher campur-campur semuanya awalnya abangnya gak ngerti, kenapa beli voucher campur-campur, nomornya berapa mbak, udah pokoknya saya butuh voucher fisik 20 aja terus akhirnya Charlie pikir bagi aja deh ke followers-follower yang ikutan self-carantina di rumah tapi itu idenya luar biasa ya supaya mereka betah di rumah, jadi dikasih kuota ya, dikasih voucher ya karena, iya bener, karena aku liat kan kayak ada beberapa keluhan-keluhan di akun-akun Instagram lainnya kayak mereka sharing kayak kita sih bisa aja sih di rumah, tapi ini internet gimana ya gitu, jadi kayak, oh iya juga ya boleh dikasih berbagi kuota, bisa ya, kalau mau, kalau udah punya kuota ikut Instagramnya Charlie kalau enggak ya, nonton TV, nonton Rupi No Secret ada nuka, ntar kita ngobrol abis ini ya tapi kita mau ngobrol dulu sama Cece, sama suaminya ini mana, Ryu Senior mana Ryu Senior Ryu Senior Ryu Senior eh Arthur ini kita punya permainan buat kamu ya sama Charlie ini adalah siapa yang, permainan siapa yang tapi kalian berdua harus tutup mata, kalau misalnya itu Charlie, kamu tutup mata tunjuk aja Charlie jadi kamu enggak tahu Charlie nunjuk siapa kalau itu kamu ya tunjuk diri sendiri oke, siap ya, ini hanya pemirsa yang tahu apa jawabannya, tutup mata oke tapi Ryu dipegangin, jangan sampai dia hilang juga oke, siapa diantara kalian yang selalu minta maaf pertama kali kalau habis marahan siapa Charlie, oke siapa yang lebih romantis oke, siapa yang lebih sabar apa kan, siapa yang lebih apa sabar siapa yang jago masak siapa yang bilang I love you pertama kali oke siapa yang mukanya suka cemberut kalau bangun pagi oke wow oke siapa yang paling keras kepala siapa yang paling keras kepala oke kayaknya yang paling depan keras kepala tuh kayaknya ya yang paling boros bentar di megam sama Ryu apa yang paling boros yang paling boros oke siapa yang paling santai apa-apa di bawah santai oh kalian kompak banget sih berdua yeeey yaa 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 Charlie, Atu, Rio terima kasih banyak eh gak ada satu lagi nih yang mau kita bahas ini juga salah satu kreatifitas yang luar biasa ya yang dibuat sama kalian nih ex Cherrybell atau Cherrybell first generation reunian ya kalian membuat dari rumah masing-masing bikin lagu mengkompok lagu heal the world coba kita lihat sudah membantu siapa saja yang ada di rumah supaya terhibur melalui konten-konten kamu nanti aku nyontek ya konten kamu ya oke oke thank you salam buat Ryu dan Arthur dan juga teman-teman Cherrybell lainnya bye thank you semuanya jaga kesehatan ya sama-sama oke sekarang kita menunjukkan Nuka udah gak sabar kan kita lihat dulu profil Nuka berikut ini Muhammad Raja Gia Nuka Putra atau Nuka finalis ajang menyanyi Indonesian Idol 2020 menjadi kontestan pria satu-satunya yang melaju hingga empat besar pria berusia 17 tahun itu sebelumnya menjadi runner-up di ajang menyanyi The Voice Kids Indonesia 2016 dan pernah mengikuti ajang pencarian bakat yakni Indonesia Mencari Bakat pada tahun 2014 pria kelahiran solo yang kerap mengcover lagu di Instagramnya ini disebut netizen mempunyai suara lembut dan sopan namun penampilannya dipertanyakan karena jarang mendapat standing ovation dari juri Nuka yang kini masih duduk di kelas 3 SMA ini kerap dijodoh-jodohkan dengan kontestan idol lainnya oleh netizen seperti Keisha, Mahalini, Leodra, hingga Tiara benarkah Nuka memiliki hubungan dengan salah satu kontestan idol? dan bagaimana cerita Nuka dalam mengikuti berbagai ajang menyanyi? saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret jadi Nuka itu sukanya sama yang mana sih? setelah berketerangan kemana-mana tetap di Rumpi No Secret selamat menikmati amerikata 줄 �